Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pelatih Liga Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang klub besar Liga 1 Arema FC yang dirumorkan akan mendatangkan pelatih asal Portugal, Eduardo Almeida, untuk musim 2021. Manajemen Arema FC Hingga kini, masih menyimpan rapat-rapat siapa sosok pelatih asing asal Eropa yang akan merapat untuk jadi nahkoda di tim Singoedan musim 2021. Beberapa nama mencuat Setelah pelatih asal Argentina, Alfredo Vera, kini nama pelatih asal Portugal, Eropa, Eduardo Almeida, naik ke permukaan. Nama Eduardo Almeida kembali mencuat setelah mantan pelatih semen padang itu membenarkan jika sang agen tengah menjalin komunikasi dengan manajemen Arema FC. Mantan pelatih semen padang itu belum dapat memastikan hasil dari komunikasi tersebut. Namun, pelatih kelahiran di Lisboa pada 22 Maret 1978 itu, ingin bisa kembali melatih di Indonesia. Sebelum nama Eduardo Almeida muncul saat ini, manajemen Arema FC ternyata pernah menaruh rasa ketertarikan pada sosok pelatih berusia 43 tahun itu. General Manager Arema FC, Rudy Widodo, pada bulan Februari tahun 2021 lalu, pernah mengatakan sosok Eduardo Almeida masuk kriteria pelatih yang diinginkan oleh Arema FC. Khususnya dalam meracik gaya bermain sebuah tim. Meski berasal dari Eropa, gaya permainan sepak bola Almeida dinilai kental dengan gaya bermain sepak bola Amerika Latin, yang menjadi kiblat Arema FC saat ini. Lebih lanjut, Rudy meminta publik Arema FC bersabar. Sampai nantinya, pelatih baru itu diperkenalkan secara resmi oleh manajemen. Dengan adanya rumor tersebut, apakah Arema FC akan mendatangkan sang pelatih untuk menghadapi musim 2021 nanti? Kita nantikan saja berita selanjutnya.